baik saya mengundang Mbak Ragil untuk masuk silahkan untuk dapat mempresentasi, silahkan untuk mempamparkan pengalamannya di bedang infoprendership utamanya untuk challenge for this curriculum silahkan terima kasih Mas Gani sebelumnya saya ajakkan terima kasih kepada Panitia ICP ini juga pertama kali saya hadir di sini dan mungkin bersilaturahmi ke ICP juga karena ini pertama kali saya berinteraksi dengan teman-teman ICP dan sebenarnya saya ajakkan terima kasih juga kepada tim ICP telah bersedia memberikan kesempatan saya untuk sharing terkait dengan tema entrepreneurship ya terima kasih semoga karena ini satu jam satu jam setengah ya sebelum berbuka maka ini mungkin menjadi ngegubur-burit ya istilahnya begitu saya senang karena ini apa ya menjadi mungkin meskipun apa ya meskipun ini tidak banyak orang tahu mungkin setidaknya dengan teman-teman di sini semoga dapat menjadi masukan dan mungkin juga masukan buat saya juga untuk pengembangan terkait dengan informprenership atau entrepreneurship di Pustakawanan jadi saya mungkin bukan arah sumber ya tepatnya sharing nanti teman-teman yang ada di sini bisa memberikan masukan juga kepada saya terkait dengan apa-apa yang nanti saya sampaikan jadi sehingga menjadi pengembangan terkait dengan bisnis atau terkait dengan entrepreneur di dunia pustakawanan saya izin share ya mas ya banyak ini ya slide-nya namun semuanya gambar jadi jangan khawatir lama dan sehingga saya saya diberi waktu 20 menit ya untuk menyampaikan bukan materi sharing sharing terkait dengan informasi challenge for life atau from for weber informasi sains kurikulum perkenalkan mungkin teman-teman di sini mungkin sudah ada yang kenal atau mungkin kalau melihatnya saya belum kenal ya teman-teman semua saya panggil teman-teman karena kebiasaan kalau di departemen atau di ketika ngajar saya panggilnya teman-teman jadi mungkin ada yang lebih tua dari saya mohon maaf saya panggilnya teman-teman agar lebih dekat tiba-tiba gitu saya ragil triadmi bisa dipanggil agil biasanya saya junior lecturer berdosen muda di departemen informasi perpustakaan Universitas Erlangga mungkin teman-teman sudah kenal tak kenal maka tak sayang jadi saya juga memberikan info terkait dengan teman-teman kalau misalnya ingin menghubungi saya atau terkait dengan diskusi terkait dengan matema ini monggo ada di email ada di IG dan ada di link seperti yang disampaikan Mas Gani tadi sebenarnya saya juga tidak ingin menyampaikan ini tetapi berdasarkan pengalaman saya ketika saya itu berinteraksi atau melihat seminar atau ikut join motivator apapun biasanya saya lebih percaya kepada motivator or sales itu yang benar-benar ketika dia mempersuasi produknya atau mempersuasi informasi atau pengetahuan yang disampaikan dia melakukan kalau dia tidak melakukan buat apa orang dia tidak melakukan ngapain saya percaya makanya saya menyampaikan ini meskipun sebenarnya saya juga tidak ingin menyampaikan tetapi harus saya sampaikan saya mengalaman mengajar kurang lebih 8 tahun di bidang informasi bisnis di UNER jadi kalau dibilang lama ya tidak lama di bidang baru juga tidak baru di pertengahan menuju ke 10 tahun karena kurang lebih 8 tahun di bidang informasi dan perpustakaan di UNER dan seperti yang saya sampaikan Mas Ghani tadi saya karena ini adalah temanya informership atau entrepreneur maka saya juga bergerak di bidang pelaku bisnis saya punya brand fashion Agilosta tetapi sebenarnya Agilosta ini tidak hanya bergerak di fashion saya sedikit merambak ke entertainment dan juga merambak ke produk informasi jadi nantinya saya ingin punya dan sedang berkembang tentang produk-produk yang akan memberikan informasi-informasi terkait dengan dunia kebustakawanan yang sekarang sudah established atau running dan dipegang oleh teman-teman mahasiswa kebetulan saya juga salah satu yang mempunyai bisnis informasi terkait dengan Pondpes Pondok Pesantren Tavits di sini juga di Pondok Pesantren tersebut juga manajemen tersebut juga menjual beberapa produk-produknya pesantren dan produk-produknya terkait dengan masyarakat setempat membantu masyarakat berkondok-markan setempat seperti kopi kemudian tas dan lain sebagainya dan soon insyaallah terkait dengan travel nah ini saya sampaikan agar seperti yang saya sampaikan tadi kok ngomong bisnis tetapi tidak pelaku bisnis nah itu kan kalau menurut saya pribadi itu kurang jadi saya menyampaikan ini agar teman-teman semua di sini setidaknya sampai yang saya sampaikan itu yang saya lakukan begitu nah kalau ini teman-teman ini nanti sharing nanti kalau misalnya teman-teman semua di sini mau bertanya menyela memberi penasukan monggo jadi saya terbuka kalau kita bicara entreprenership tak ini ya tak lepas dari entreprenership jadi entreprenership itu berasal pastinya teman-teman sudah pada ini ya paham kalau terkait dengan entreprenership ya entreprenership kalau entreprenership terkait dengan kewirausahanya atau keilmuannya kalau entreprener berarti pelakunya kalau di Indonesia sendiri jadi perkembangan entreprener ini sekitar 1998 terkait dengan Grismond yang waktu itu bergejolak sehingga banyak pengusaha-pengusaha gulung tikar sehingga mereka akhirnya membuka usaha-usaha baru karena Grismond sehingga muncul banyak usaha-usaha baru di Indonesia itu terkait dengan perkembangan entreprener di Indonesia sebelum kita bicara infoprener nah ini harus saya sampaikan dulu pada dasarnya kenapa info atau entreprener itu harus Anda di list antara library information science pada dasarnya ini yang nanti akan saya sampaikan mindset entreprener di yang harus dimiliki oleh para infoprener yang ada di Indonesia jadi kalau ini hanya beberapa yang saya sampaikan saja mindset entreprener tentunya ada kemandirian gigih kreatif visioner memanfaatkan peluang tentu saja dengan orang kebirausahaan atau birausaha itu pastinya memanfaatkannya peluang sangat maksimal yang tentu saja berani dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya dan mungkin punya mindset-mind lainnya yang tidak saya sampaikan di sini tapi yang saya sampaikan ini yang paling penting yang dimiliki oleh para entreprener atau pelaku bisnis nanti mohon maaf ya kalau ada suara-suara burung suara orangnya karena saya di depan jadi mohon maaf kalau ada suara-suara burung-burung dan orang-orang di sekitar saya dan kalau kita sudah bicara entreprener kemudian kita masuk ke entreprener karena entreprenership sendiri itu berasal dari information dan entreprener kalau kita bicara balik lagi ke entreprener maka entreprenernya itu adalah keilmuannya entreprenership adalah keilmuannya kewirausahaannya kalau entreprener adalah pelakunya maka kalau information dan entreprener atau entreprenership maka apa yang akan dijual apa yang akan diusahakan apa yang diciptakan yaitu produk-produk informasi kita sepakati ini dulu agar kita bisa nanti berlanjut ke diskusi selanjutnya lagi kalau infoprener maka barang atau jasa yang diciptakan atau dijual berupa informasi karena produk berarti bisa barang bisa jasa bisa fisik bisa jasa atau non-fisik nah kalau seringkali saya selalu bilang ke mahasiswa saya kadang-kadang orang itu sering lupa membedakan antara produk informasi dengan produk ekonomi kadang-kadang kalau misalnya di dalam satu semester biasanya selalu ada produk informasi yang dihasilkan mahasiswa baik itu di pemasaran baik itu di analisis informasi bisnis maupun e-commerce biasanya karena saya mengajar di situ kadang-kadang mereka sering lupa karena minimnya informasi dengan produk informasi kalau dikaitkan dengan produk informasi berarti segala sesuatu yang bisa ditambahkan di adding tentang informasinya contoh seperti yang saya sampaikan ini teman-teman semua kalau kita bicara tentang kaos misalnya kaos kemudian dikasih embel-embel literasi informasi adalah bla-bla-bla di kaosnya kemudian kalau bicara tentang muk karena banyak sekali mahasiswa saya ketika mereka diminta untuk memberikan produk informasi ciptakannya kaos menciptakannya kemudian diberi embel-embel air sehat adalah begini-begini lantas mana informasinya ya di situ bu yang di situ mbak ya di tengah-tengah itu literasi adalah air sehat adalah yang ditempel di produk tersebut maka itu produk informasi tentu saja tidak karena value utamanya bukan informasinya tetapi bendanya kaos orang membeli kaos itu bukan informasi yang ada di tempel di benda itu tetapi kaosnya nyaman dan lain sebagainya orang membeli mug ya karena butuh mug atau gelas bukan karena informasi yang ada di situ jadi kita sepakati agar tidak salah mengertikan produk informasi nah kalau sederhana kita sederhanakan produk informasi ya tentu saja segala sesuatu yang menghasilkan value utama nilai informasi orang membeli menggunakan memanfaatkan produk tersebut ya karena informasinya ya contoh saja sederhana ya buku orang membeli buku ya karena informasi yang dalam dari buku tersebut orang melihat video baik itu CD baik itu DVD kalau kita bicara flashback ya DVD atau YouTube saat ini itu juga terkait dengan informasi karena orang melihat ya karena informasinya contoh lagi seminar orang pergi ke seminar ya karena ingin mengetahui ingin meningkatkan wawasan tentang tema yang ada dalam seminar tersebut atau konsultan orang itu akan pergi ke konsultan ya ingin mencari pengetahuan ingin meningkatkan atau mengetahui bagaimana sih tentang apa yang dibutuhkannya ini contoh produk informasi jadi jangan sampai salah kita mengertikan produk informasi itu jangan sampai seperti mahasiswa saya banyakkan produk ekonomi kemudian ditempel informasi menjadi produk informasi nah itu yang salah kaprah yang masih sampai saat ini mahasiswa-mahasiswa kami masih sedikit tidak bisa membedakan antara produk ekonomi dan produk informasi apakah librarian produk informasi tentu saja produk informasi karena librarian mempunyai wawasan pengetahuan yang dibutuhkan oleh pengguna terkait dengan informasi terkait dengan pengetahuan terkait dengan buku terkait dengan jurnal dan sebagainya tentu saja librarian menurutkan produk informasi bisa dikatakan produk jasa memberikan layanan produk informasi kepada penggunanya librarian as infopreneur apa tantangannya seperti yang tema pada sore hari ini nanti kita diskusikan sharing bersama librarian atau pustakawan as infopreneur apa sih tantangannya sebenarnya kalau tadi kita flashback atau kembali ke awal bahwa pustakawan merupakan produk informasi merupakan infopreneur maka apa sih tantangannya nah kalau menurut saya tantangan terberat di dalam infopreneur di dalam librarian as infopreneur adalah para dasarnya sistem pendidikan di Indonesia cenderung mencintak lulusan bermental pegawai jadi ya karena bermental pegawai maka ya sudah lah saya digaji ya sudah lah ngapain saya harus berkreasi ya sudah lah saya tanpa berkreasi pun digaji nah itu menjadi mental kemudian menghancurkan mental dari para lulusan sardani informasi dan perpustakaan akhirnya mereka mempunyai mental yang mental as pegawai bukan pegawai itu jelek tetapi pegawai artinya menerima gaji tanpa harus berkreasi atau bervisioner dan seterusnya sesuai dengan mindset seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya kemudian nantangkan kedua tentunya saya nyaman karena saat ini hampir pustakawan-pustakawan yang saya temui mungkin tidak semua tetapi yang hampir saya temui curhatnya itu ya sudah lembak saya nyaman di sini nata buku ya sudah saya daripada tidak dapat pekerjaan ya sudah saya nyaman di sini enak nyaman ya saya ngapain harus berbuat yang lebih atau berbuat yang maksimal akhirnya jauh ke mental itu tantangan yang menurut saya terkait dengan bukan karena kemampuan bukan karena kemudian perkembangan meskipun itu iya tetapi menurut saya pribadi yang paling terbesar adalah mental dari calon-calon atau mungkin yang sudah menjadi pustakawan atau infoprener itu sendiri maka kata skanal dan crampton mengatakan budaya perpustakaan itu gratis perpustakaan itu gratis ngapain harus berinovasi begitu bahwa perpustakaan bukanlah lembaga yang mencari keuntungan yang alasannya ngapain harus menjadi seorang wirausahawan kalau misalnya perpustakaan itu gratis padahal pada intinya bukan itu maksudnya tetapi kita sebagai para infoprener yang berasal dari pelaku-pelaku usaha-usaha dalam tanda putih produk informasi harus memiliki beberapa mindset-mindset kewirahusahaan makanya di Universitas Arlangga seperti yang saya sampaikan tadi karena saya itu estafet sebagai team teaching dari entrepreneur atau mata kuliah entrepreneur itu ada setiap lima tahun sekali pastinya ada perubahan kurikulum ya karena berdasarkan sekarang perpustakaan tidak lagi not only services tidak hanya layanan saja tidak hanya terkait dengan teknik tidak terkait dengan misalnya katalogisasi saja tetapi juga tidak berkara dengan layanan tetapi saat ini perpustakaan harus mempunyai lebih kompetensi kreatif visioner never give up atau tidak mendapat nyerah responsif terhadap perubahan dan melihat opportunity-apporten itu pertemuan peluang-peluang yang ada di segitanya maka pilihan tepat ketika nurse course atau mata kuliah entrepreneur ada di dalam ranah kepustakawanan nah di mata kuliah kita implementasi di mata kuliah kepustakawanan kita atau entrepreneur di mata kuliah yang di UNER atau Departemen Informasi Perpustakaan itu ada beberapa yang paling basic itu analisis informasi bisnis dimana kita pengen mahasiswa kita mempunyai kemampuan secara basic mengimplementasikan mindset-mindset kewirausahaan di dalam profesi mereka jadi secara garis besarnya mindset ini dapat diterapkan basicnya kemudian ada perencangan komersial elektronik dimana menggabungkan teknologi informasi kemudian menjadi wadah bisnis mereka kemudian yang pro atau levelnya lebih tinggi kita masuk ke pemasaran informasi analisis informasi bisnis dan perancangan atau PKE kemampuan elektronik ini tidak wajib kalau pemasaran informasi wajib bagaimana memasarkan produk informasi yang tepat guna kemudian salah satunya juga pengabdian masyarakat ini sudah saya sampaikan analisis informasi bisnis itu basic kalau PKE atau perancangan kemampuan elektronik itu middle dimana mereka mengkombinasikan bisnis informasi dan teknologi menjadi media tertentu sehingga mempunyai bisnis sesuai dengan kompetitif tepat guna kemudian kalau produk informasi ini sudah pro levelnya dimana mereka sudah punya basic teknologi basic mindset basic teknologi dan kemudian diimplementasikan ke produk informasi karena kenapa kok harus harus basic karena tidak semua mahasiswa itu mampu memiliki mindset kalau hanya kreatif tetapi tidak memiliki mindset itu buat apa jadi perlu basic perlu teknologi dan kemudian perlu marketing dan kita juga ada pengabdian masyarakat untuk mengimplementasikan mata kuliah interprenersi di universitas terangga ini contohnya hasilnya apa karena saat ini perpustakaan itu lebih cenderung ke inklusi sosial tidak hanya servis tidak hanya teknis tetapi berkait dengan inklusi sosial mengajak masyarakat setempat untuk memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan ini calon lulusan tadi saya sudah sampaikan apa sih manfaatnya ketika entrepreneurship itu ada di kurikulumnya LIS terus saja memberikan mata kuliah keberusahaan ini diharapkan mahasiswa atau calon lulusan atau calon pustakaan itu mampu menjadi seorang manager artinya mempunyai kemampuan pengelolaan atau organizer mampu mengorganize kemudian memiliki mindset seperti yang saya sampaikan sebelumnya apa saja mindset tersebut ketika kita sudah memiliki mindset kewirausahaan tentu saja mereka tidak akan mudah pantang menyerah kemudian visioner kreatif dan seterusnya dan harapan kami seperti yang mungkin teman-teman mungkin sudah pernah rasakan atau mungkin saudara ada yang tidak punya pekerjaan harapan kami ketika memang harus bersaing di dalam dunia kerja ketika tidak mendapatkan banyak pekerjaan ketika kami membekali entrepreneurship di dalam mata kuliah ini harapan kami mereka memiliki kemandiran bisnis sendiri meskipun tidak meninggalkan profesional di bidang kebustakaan anak atau entrepreneur nah teman-teman disini ini saya juga sampaikan di beberapa bulan yang lalu dua bulan yang lalu satu bulan yang lalu maaf saya ada konferensi internasional di Dubai saya juga menyampaikan ini terkait dengan entrepreneur kurikulum pengimplementasian kurikulum berbasis entrepreneur di UNER jadi apa sih tantangnya kemudian selain apa yang saya sebutkan tadi tentu saja SDGs untuk mendukung pemerintah banyaknya pengangguran seperti yang saya sampaikan tadi persaingan tentu saja persaingan tidak hanya antara organisasi tetapi AI artificial intelligence internet dan lulusan lain sudah banyak yang berkompetensi sehingga ketika kita hanya sekedar mampu services saja atau mempunyai technical saja akan kita tentu saja kita akan sulit untuk bersaing sistem juga akan menjadi tantangan kita dalam arti birokrasi infrastruktur dan sebagainya dan kompetensi harus lebih ditingkatkan agar kita membekali mereka masuk mereka dalam arti calon lulusan para pustakawan Indonesia untuk lebih dapat memiliki mindset-mindset kewirausahaan plus tadi saya sampaikan harapan kami mereka dapat memiliki kemandirian berbisnis secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi dan informasi maka ini entrepreneurship alert atau urgency bagaimana kita harus seingat saya di Indonesia sudah banyak juga mata kuliah-mata kuliah entrepreneurship yang diimplementasikan di kurukulum mereka maka saya harapkan kita saling-saling bersinergi sehingga menciptakan lulusan-lulusan kepustakawanan atau pustakawan yang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia karena juga saat ini perpustakaan itu tidak hanya services tapi perpustakaan human library connecting people ketika kita memiliki mindset kewirausahaan kita dapat bergerak lebih leluasa lebih fleksibel sehingga kita bisa menciptakan layanan-layanan yang berdasarkan penggunaan itu tadi dan ini contoh pengabdian masyarakat terkait dengan maswa kami yang sudah kita bekali kemampuan-kemampuan atau kompetensi-kompetensi tekan kewirausahaan mereka mampu membuka membuat menciptakan perpustakaan inklusi sosial di beberapa resa di Jawa Timur membakali mereka kompetensi-kompetensi sehingga men-sharingkan memberikan kemampuannya itu kepada masyarakat setempat ini contoh pengabdian juga di departemen kita dan ini contoh membuat perpustakaan dengan berbasis inklusi sosial tentu saja dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sumber daya alam dan sumber daya yang ada di masyarakat dengan mengimplementasikan masyarakat kewirausahaan ada di sana ini contoh juga pengimplementasiannya ini juga ini salah satu produk kok bukan produk informasi seperti yang saya sampaikan tadi kalau di Universitas Arlangga ada AIB salah satu basic yang harus dimiliki oleh para pengambil mata kuliah AIB adalah basic jadi kita tidak membanding mereka harus produk informasi karena kalau produk informasi sendiri ada di mata kuliah pemasar informasi kalau AIB bagaimana mereka mengakomodir menciptakan produk ekonomi terlebih dahulu agar mereka secara basic bisa mengimplementasikan menset-menset kewirausahaan ini salah satu produk dari mahasiswa kita ini produk-produk informasi di pemasar informasi karena sudah pro mereka levelnya sudah menciptakan produk-produk informasi ada tools ada tools-tools dari misalnya alternasi informasi seperti storytelling tool-tool storytelling kemudian ada buku pop-up dan lain sebagainya ada directory dan lain sebagainya itu wajib diciptakan oleh anak-anak mahasiswa pemasar informasi di Departemen Informasi dan Perpustakaan ini contohnya juga mapping kemudian aplikasi itu contoh-contoh produk informasi ini ada produk-produk AIB lampu literasi produk-produk AIB dan seterusnya teman-teman bisa lihat di websitenya Departemen kita ini contoh produk AIB mereka sampai saat ini banyak lulusan kita yang sudah menjadi bos-bos dan menjadi UMKM UMKM selain mereka menerapkan informasi pengimpan informasi untuk bisnis mereka juga mempunyai bisnis dalam arti kemandirian bisnis salah satu produk-produk dari mahasiswa kita dan ini salah satu manfaat mereka memiliki kemampuan entrepreneurship yang kemudian diimplementasikan ke masyarakat bagaimana cara mengelola digitalisasi untuk berbisnis bagaimana cara meng-packaging produk agar bisa laku di pasaran dan seterusnya ini contoh produk jasa produk informasi berbagai jasa storytelling di masyarakat yang juga memberikan salah satu produk dari entrepreneur di departemen kami ini juga salah satu bagaimana sih agar berbicara dengan baik memberikan informasi tentang produk kita di masyarakat ini salah satu juga produk dari departemen kami terkait dengan entrepreneurship ini salah satu juga manfaat bagaimana kita bisa mengakomodir membuat produk-produk kita ter-exhibition atau dipamerkan di perpustakaan sehingga perpustakaan itu tidak sepi setiap minggunya atau mungkin setiap bulannya atau setiap enam bulan sekali bisa memamerkan produk-produk dari departemen atau produk-produk dari para lulusan atau para masyarakat informasi di perpustakaan ini contoh produk youtube bukan hanya youtube saja tetapi mereka mengakomodir masyarakat kemudian mengajak masyarakat untuk berikut serta menggali potensi yang ada di desa mereka untuk membuat sebuah youtube yang merupakan produk informasi karena sekali lagi saat ini perpustakaan tidak hanya services not only a technical tetapi para masyarakat atau perpustakaan butuh perpustakaan perpustakaan yang paham tentang library as a human human library atau yang tadi saya sampaikan sebelumnya ini contoh beberapa mahasiswa yang di exhibition dan kemudian dijual di perpustakaan yang salah satu perpustakaan di Dubai yang saya sangat apresiasi sekali mereka menjual produk-produknya di perpustakaan yang itu berasal dari mahasiswa-mahiswa dan berasal dari para pustakawan yang tanpa mereka bekerja sama dengan pihak lain atau pihak kedua mereka bisa menciptakan sendiri dan di ekspos sendiri dan dijual dan kemudian menjadi modal atau menjadi pemasukan dari perpustakaan ini salah satu contoh produknya yang dijual tentu saja tadi saya sampaikan dapat mendapatkan salam dari banyak pustakawan-pustakawan di seluruh hampir 27 negara menyampaikan terima kasihnya kepada Indonesia karena telah mengembangkan kurikulum entrepreneur di Indonesia terutama di Departemen atau di UNED sehingga banyak manfaat yang tidak hanya sekedar memberikan perpustakaan komunikasi sosial tetapi dapat menunjang SDGs dari Indonesia atau dari support untuk support Indonesia ini salah satu produk kami Departemen kami yang saya bawa ke conference satu bulan yang lalu ini salah satu juga produk-produk yang dapat dijual di perpustakaan tanpa harus berkoordinasi ke pihak-pihak lain tetapi kalau perpustakaan atau perpustakaan mampu menciptakan sendiri why not ini salah satu juga produk-produk dari UMKM UMKM yang menjadi kerjasama yang berkerjasama dengan kami sehingga berafiliasi dan mampu menjadi bagi masyarakat setempat dan ini salah satu produk kami yang sangat terkenal di Dubai dan menurut wawancara saya kepada lulusan kami apa sih manfaatnya kamu belajar entrepreneur kemudian kamu terapkan menjadi bisnis bukan produk informasi tapi as a bisnis bagi bisnis ekonomi saya mampu bisa mengelola informasi menjadi value saya ke dalam bisnis saya bagaimana informasi saya memberikan banyak informasi adding value kepada bisnis saya kemudian bisnis saya berbeda dengan yang lain itu menurut dari teman-teman atau lulusan dari departemen kami ini banyak artis-artis yang sudah disana teman-teman kalau ke Dubai silahkan pergi ke sana tepatnya di Abu Dhabi dan itu salah satu lulusan kami yang menerapkan informasi teknologi di bidang bisnis terutama bisnis mandiri bukan produk infoprener atau bukan produk informasi secara garis besarnya so pustakawan harus mandiri secara mental dan finansial tentu saja harus kenapa karena seperti yang saya sampaikan tadi ketika kita sudah mandiri secara mental kita tidak tergoyahkan kita juga tidak akan mampu menyerah ketika ada tantangan-tantangan terkait dengan teknologi terkait dengan masyarakat dengan pimpinan dan lain sebagainya ketika kita sudah mempunyai mindset tersebut secara bawah sadar sendiri dan ini sudah tidak hanya saya yang mempraktekan tetapi banyak dari lulusan kami yang juga mempunyai komen tersebut dan secara finansial tentu saja ketika seperti teman-teman tahu pustakawan kita atau pustakaan Indonesia hampir mostly memiliki gaji yang sedikit baik itu perpustakaan di sekolah perpustakaan di berguruan tinggi mungkin tentu saja tidak semua hampir memiliki gaji yang sedikit maka ketika dia mempunyai kemandirian secara bisnis insya Allah mereka juga tidak akan tadi ada di Yona nyaman ketika mereka mempunyai bisnis sendiri mereka tidak akan kemudian bekerja secara apa ya setelahnya secara asal-asalan tetapi saya bekerja karena saya ingin bekerja karena saya profesional pustakawan saya bekerja masalah uang tidak masalah bagi saya karena saya sudah punya kemandiran secara finansial mental saya sudah punya saya akan menciptakan peluang-peluang kreativitas untuk pengguna-pengguna saya agar perpustakaan saya bisa mempunyai kompetitif mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perpustakaan lain tentu saja ini tidak mudah karena perlu proses dan kita mulai dari sekarang semoga nantinya tidak hanya saya banyak profesi-profesi lain atau banyak bidang-bidang lain yang kemudian menjadikan kurikulum kegirausahaan di bidang keprustakaan saya rasa itu cukup terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Mbak Rachel kaparannya infoprenership saya dapat salah satu yang saya suka jadi kita mencetak generasi atau mahasiswa yang memiliki jiwa mindset dan kemandirian berwirausaha atau infoprenership sesi selanjutnya adalah sesi diskusi tanya-jawab nanti teman-teman bisa bertanya melalui kolom jet maupun rice hand langsung berdiskusi mengenai infoprenership izinkan saya untuk menyapa atau barangkali memberikan kesempatan bagi teman-teman disini ada beberapa pengurus ICP ada Bu Yati Kamil Dewan Penai Sehat Bu Yati Kamil selamat sore barangkali bisa memberikan tanggapan atau masukan bagi kita semua selamat sore mbak ragil saya senang sekali bahwa akhirnya istilah infoprenership itu akhirnya makin makin dikenal dan masuk dalam kurikulum saya ingat bahwa ini saya pernah baca buku ya tentang infoprenership sebelum tahun 2000 jadi sebenarnya sudah cukup tapi kalau di Indonesia memang belum terlalu dikenal karena orang langsung berpikirannya kan kalau perpustakaan itu kan apa ya perpustakaan itu tidak menghasilkan uang dan sebagainya jadi kadang-kadang secara logika orang berpikir ngapain kita bagaimana kita bisa menghasilkan uang misalnya dengan fotokopi layanan fotokopi dan sebagainya itu kan hasilnya pun tidak besar tapi saya melihat dari paparannya mbak saya panggil mbak ya karena saya mungkin tidak jadi bayangnya mbak Rage yang disampaikan oleh mbak Rage dan saya pikir ini mesti lebih disosialisasikan kalau bisa dibikin semacam buku-buku kecil ya semacam pegangan sehingga orang lebih mengenal tentang dan ini juga harus betul-betul oleh prodi-prodi dimaknai dan dikembangkan jadi karena ini menarik sekali karena kita sekarang kan bicara perusahaan itu tidak hanya apa sih istilahnya tidak hanya unit yang mengeluarkan uang ya kan tapi kita juga bisa membuktikan bahwa ada beberapa hal dimana kita bisa menghasilkan menghasilkan pertanyaan saya mbak Rage menarik sekali bahwa anda juga sudah bergerak sudah mempunyai usaha sendiri dan ini bisa dijadikan contoh untuk membuktikan kepada orang-orang lain bahwa entrepreneurship itu harus segera dimasukkan dalam kurikulum sehingga orang tidak hanya bicara tentang promosi dan sebagainya tapi itu more than promotion kan ya dan saya lihat sekarang banyak teman-teman muda yang mereka betul-betul penuh keberanian mendirikan semacam birokonsultasi dan sebagainya itu masuk dalam infoplinership tapi jarang jarang di ekspos jadi maksudnya keberhasilan mereka kenapa mereka mendirikan birokonsultasi dan sebagainya karena saya lihat ada beberapa tanpa bermaksud jelek tapi ada beberapa teman mendirikan birokonsultan konsultan ternyata kualitasnya kurang begitu bagus jadi itu juga kita kan bicara bukan hanya selling tapi juga quality itu juga harus dikedepatkan kamu itu jadi saya sih salut sekali dengan topik yang disampaikan dan dari pengalaman Mbak Ragil dan balik lagi saya ingin kalau misalnya bisa dibukukan insyaallah lebih dikenal lagi menjelaskan kepada teman-teman yang masih agak belum masih skeptis tentang bisa gak infoplinership itu dijalankan dimasukkan dalam kirikulum hanya itu aja komentar saya Mbak Ragil terima kasih maturnungun sekali atas apresiasinya saya komentari langsung ya Mas Gani ya jadi kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi kebetulan satu bulan yang lalu saya membaranikan diri karena saya rasa ini interprenership itu harus dibicarakan seperti yang disampaikan Bu Kamil dan sangat diapresiasi oleh hampir 27 negara di dunia dan direktor-direktor atau kepala-kepala perpustakaannya di sana karena ternyata memang bukan hanya marketing tadi benar ternyata kita lebih luas daripada itu namun menurut saya kenapa kalau di UNER sendiri tadi saya sampaikan kalau di UNER ada ada 3 mata kuliah yang menjadi konsen tentang tema kewirausahaan mata kuliah nasib komerasi bisnis yaitu basic dari kewirausahaan kemudian perancangan komersial elektronik terkait dengan bagaimana menggabungkan teknologi informasi dan kewirausahaan dan yang pro kalau saya bilang pronya itu pemasaran informasi bagaimana yang yang hanya tadinya produk ekonomi kemudian dibuat menjadi produk informasi terkait dengan info perangkat tadi kemudian ini suksinya sudah hampir hampir 20 tahun sudah terimplementasikan di UNER ibu jadi kalau di UNER sendiri banyak mencetak para pengusaha-pengusaha bedang-bedang UMKN yang membawa manfaat dari kurikulum ini seperti yang saya mengatakan tadi perpustakaan tidak hanya servis tidak hanya teknik tetapi perpustakaan bisa merangkul masyarakat membantu mendukung SDGs-nya Indonesia sehingga masyarakat bisa mampu mengenal perpustakaan not only book not only services tetapi perpustakaan bisa merangkul masyarakat dengan adanya entrepreneurship semoga saya yakin di Indonesia sudah banyak mengimplementasikan namun mungkin tidak secara letterlock di mata kuliah mungkin sehingga tidak terlalu terlihat semoga dengan apa yang disampaikan hari Kristianti Kamil ini insya Allah semoga saya bisa membuat memang rencana saya membuat buku tapi masih draft sehingga insya Allah tahun ini atau mungkin tahun depan bisa segera terlaksana begitu materno ya baik terima kasih Bu Yati Kamil dan Mbak Ragil tanggapannya sangat luar biasa pesannya mendokumentasikan dalam bentuk buku apa yang kita diskusikan kali ini info friendship baik silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya maupun menanggapi ada disini ada Mbak Ana atau Mbak Eca dipersalahkan ya untuk memberikan masukan kebetulan keduanya merupakan juga pengusaha juga ijn ya aku ikutan ya silahkan selamat Mbak saya Ana salam kenal maaf gak bisa open camp karena lagi di dapur lagi nyiapin bukaan siap selamat menjalankan ibadah kuasa maaf juga ini setelah satu sakanya sore sore menjelang Iya Iya saya yang request sore memang kemarin Iya Mbak Ragil saya ngomongin entrepreneurship itu yang kebayang di saya adalah how to sell gitu ya mending entah ya emang itu tujuannya atau atau yang lain memang kalau misalnya ngomongin internet marketing gitu ya itu balik ke kalau saya saya ini ini ya baru mengeksplor apa yang saya rasain gitu ya Mbak Ragil itu kan pemalu ya maksudnya pemalu tuh gini saya enggak berani untuk menjual menjual dalam tanda kutip ya sesuatu gitu karena enggak produk yang saya jual itu baik bagus apakah orang itu akan menerima gitu belum lagi kalau mikirin nanti ini ditolak enggak ya gitu itu untuk menumbuhkan rasa kepedean itu saya ini pengalaman pribadi saya saya butuh waktu sampai satu tahun untuk menumbuhkan itu gitu saya saya bergeraknya di bidang bukan di bidang ya di lingkungan teman-teman saya dulu gitu ketika saya mencoba tuh apapun itu entah itu produk perpustakaan atau produk-produk yang lain gitu saya berasa berawal dari itu muncul saya kemudian ke orang-orang yang tidak saya kenal gitu bukan orang-orang yang kita kenal dengan ya sebetulnya ya betul akhirnya kan mereka orang asing gitu begitu mereka begitu mereka berinteraksi dengan kita barulah kita menjadi akrab berada kita menjadi berasa ya itu lingkungan kita gitu jadi jadi lingkungan pertemanan nah yang saya rasai itu ya kalau misalnya di anak-anak sekarang itu kebetulan saya ada di perpustakaan perguruan tinggi jadi banyak berlalu dengan mereka itu lebih pede loh dibandingkan dibandingkan angkatan saya saya angkatan angkatan generasi berapa ya bukan baby boomer sih di atas apa ya enggak ya itulah saya melihat mereka itu lebih pede mereka itu lebih 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 cepat menangkap peluang apa yang bisa dia lakukan cuma kalau misalnya jadi kalau ngomongin mindset mindset entrepreneur mindset menjual mereka itu kayaknya lebih 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 apa ya lebih lebih cepat menangkap peluang gitu apa yang bisa apa yang bisa di apa yang bisa di dijadiin duit gitu bisa dijadiin cuan menghubungkan kadang-kadang kadang-kadang generasi saya itu kayak ketinggalan gitu enggak enggak ini eh kalau misal dikaitin sama pertempuan nasional sama konsep perpustakaan nasional yang soal literasi itu ya jadi ujung-ujung literasi adalah memproduksi gitu kalau misalnya konsep mohon maaf kalau saya salah kalau konsepnya ujung-ujungnya literasi tuh itu semua yang di ujungnya adalah setelah kita mendapatkan informasi lalu kita bisa membuat suatu produk dari informasi yang kita dapatkan dari buku-buku yang tapi saya saya melihat ya rata-rata orang kalau misalnya mau cari soal bagaimana menjadikan suatu barang dari informasi yang dia dapat itu bukan hanya semata-mata dari buku tapi lebih ke kebacaan dalam arti luas ya dia nonton tutorial di Youtube, tutorial di TikTok jadi nggak hanya semata-mata dari buku jadi memang ini tantangan 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 sih bagi pustakawan yang basisnya kalau misalnya basisnya pustaka basisnya buku gitu kalau misalnya mau menjadikan masih yang ada di dalam buku lalu menjadi satu produk itu menurut saya itu tantangan banget gitu betul jadi itu kayaknya itu tantangan buat pustakawan juga bagaimana membunyikan membunyikan buku itu yang tadinya dia berupa teks menjadi berupa yang yang lebih menarik entah audio visual jadi jadi modern kayak buku-buku itu harus dikemas ulang loh gitu harus di ya harus dikemas ulang supaya orang itu bisa baca dalam arti luas bisa baca bisa baca mendengar kalau menurut saya juga udah udah ini ya menyerap informasi dari mendengar gitu dari mendengar dari melihat dari melihat gitu gitu sekarang orang mungkin lebih tertarik ke situ dibandingkan membaca teks jadi itu memang itu tantangan kita gitu waktu berubah mindset buat gimana caranya mengemas ulang informasi yang ada di dalam teks untuk menjadi biar orang itu lebih tertarik gitu dan ujung-ujungnya kan ini kan kesejahteraan ya mbak ya betul ude gitu ujung-ujungnya bagaimana bagaimana orang bisa sejahtera dengan mendapatkan banyak informasi dari perusahaan gitu sih mbak banyak bicara terima kasih mbak Ragil terima kasih mantan nungun mbak Ana oke saya manggilnya ibu atau mbak Ana gini ini sedikit curhat memang dan ini tidak hanya dirasakan oleh mbak Ana hampir ke seluruh enggak seluruh karena kalau bilang seluruh semuanya pustakawan-pustakawan yang saya temui memang begitu saya tuh malu gitu dan ini juga terasa di maswa-maswa kami jadi mereka tuh malu untuk speak up jangankan speak up berargumen saja malu gitu nah itu makanya salah satu yang menjadi perkembangan kompetensi di kurikulum list di departemen kami makanya ada ada beberapa tahapan ada di di departemen kami ada mata kuliah analisa informasi bisnis yang mana mereka secara general boleh membuat produk komeditas seperti yang disampaikan ibu di chat jadi benar informasi 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 komediti menurut saya benar karena seperti yang di departemen kami kalau di analisa informasi bisnis mereka boleh membuat produk apapun produk ekonomi apapun makanan minuman dan sebagainya tanpa harus mengambil infoprenership karena itu ada lain lagi di marketing informasi jadi dengan adanya itu harapan kami mereka tumbuh jiwa ke jiwa ke kewirausahaan dan itu it works atau itu sangat ternyata berhasil diimplementasikan meskipun tidak semua mahasiswa tapi beberapa mahasiswa mengimplementasikannya dan termasuk saya sendiri ternyata dengan saya menerapkan mindset kewirausahaan saya lebih mandiri dalam arti mandiri dalam arti saya tidak tergantung oleh orang lain kalau orang lain tidak mau mengambil kesempatan A karena gajinya atau honornya sedikit tidak A saya tidak terkaren dengan gaji karena saya sudah bisa menghasilkan uang sendiri tanpa harus adanya gaji tapi saya tetap profesional di bidang saya dan itu sudah terimplementasikan di mata kuliah anak informasi dan itu mungkin tidak semua departemen atau program studi yang di bidang perusahaan mengimplementasikan tersebut seringkali prodi atau departemen itu mengimplementasikan itu marketing informasi yang sudah levelnya pro biasanya hanya boleh membuat produk-produk informasi terkait dengan produk informasi tersendiri yang seperti yang saya sampaikan tadi produk yang value-nya atau main produk-nya adalah informasi karena kalau kita sudah memiliki basic otomatis produk informasi mereka bisa mampu memarketingkan tinggal menggantikannya produk komoditi atau produk ekonomi ke produk bisnis dan dengan menset-menset tadi seperti yang disampaikan ibu atau mbak anak tadi harapan kami mampu mengadvokasi tidak hanya uner jangan mengkotak-kotakan dulu menurut saya menurut saya pribadi jangan mengkotak-kotakan dulu ya kalau infoprener ya ada produk informasi kalau misalnya basicnya belum terpenuhi secara basic belum terpenuhi dengan apa ya mereka harus mampu berjualan dalam tanda kutik kenapa harus berjualan ya kalau mereka tidak mengimplementasikan jualan mereka tidak terjun untuk berjualan tanda kutik mereka bagaimana tahu mengimplementasikan entrepreneurship ke dalam profesi mereka begitu mas kami sekaligus menjawab yang pertanyaan di ini di chat menurut saya benar saya akan memulai dengan information as a community seperti yang tadi saya sampaikan antar nuwan baik terima kasih Mbak Raju atas tanggapannya Mbak Ana juga sharing pengalamannya ya dipersilahkan bagi teman-teman yang masih ingin atau yang ingin bertanya dipersilahkan disini ada juga Mbak Eca mau menanggapi dipersilahkan Halo semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam aduh Mbak Raju Mbak Mbak Yati Mbak Ana Mas Gany dan teman-teman semua baru baru seperti yang diketahui Mbak Raju sama saya kan satu fakultas jadi Mbak Raju adalah saksi berapa hari ini Mbak minggu terakhir oke Mbak Raju makasih banyak untuk kesediaannya hadir di salasapusaka dan berbagi bersama kita semua mungkin kalau dari Eca karena saat ini kan itu lomba yang lagi merintis untuk beras merah organik itu kan Mbak itu tuh mau menanyakan gini Mbak itu kan kalau misalkan selama ini di sosial media itu kayak biasanya barang-barang itu akan lebih laku kalau yang sifatnya retail itu kalau ada informasi yang istilahnya apa ya Mbak yang informatif untuk marketnya caranya kita membedakan informasi yang edukasi sama informasi yang boring yang sifatnya hard selling itu gimana ya Mbak karena maaf pertanyaannya masih alam saya memang masih pemula banget dijualan aduh Mbak Eca yang malah senior gak mungkin lah awam ya saya langsung menanggapi atau gimana nih Mas seperti yang sudah-sudah kalau menurut saya menurutku kita mulai itu memang dari persuasi kalau menurutku orang itu orang informasi informasi itu hanya orang yang butuh menurutku orang akan mencari informasi itu kalau mereka butuh bagaimana cara menggait tanpa mereka harus butuh dulu mereka bagaimana mengenal kita kalau mereka hanya butuh saja mereka harus butuh saja jadi kalau saranku sih dan ini juga sudah cukup praktekan ternyata kita itu harus mengetahui sejanya market kita itu siapa kalau market kita sudah tahu A maka apa kesukaannya mereka apa yang disukai mereka apa perilaku mereka dengan itu kita bisa menurutku kita mulai kembangkan dulu apa-apa yang disukai mereka dulu baru nantinya kita sudah masuk ke persuasinya mereka atau perspektifnya mereka atau ke alah bahwa sadarnya mereka baru kita masukkan informasi-informasi dan sekaligus kita marketingkan produk kita kalau kita masuk langsung ke kualitas produk kalau menurut KNA pribadi ini mungkin berbeda dengan yang lainnya tetapi ini menurut saya pribadi dan pengalaman ku pribadi ternyata tidak langsung kita berjualan itu harus menjelaskan kualitas kita produk kita begini ini bagus untuk kesehatan ini ternyata tidak bisa begitu untuk market kita saat ini karena secara sosial mereka akan tertarik ketika mereka akan merasa safe of belonging terhadap produk tersebut maka caranya kalau agar mereka tertarik terhadap produk kita dan menambahkan value atau adding value terhadap informasi kita atau produk kita gali terlebih dahulu masukkan terlebih dahulu apa-apa yang mereka sukai apa-apa yang mereka minati di luar konteks produk kita kalau misalnya contohnya gilostan nih mbak ya gilostan contohnya produk fashion kalau orang fashion tidak mungkin aku langsung memproduk memberikan informasi tentang produkku mereka agar safe of belonging terhadapku mereka harus tahu tentang sisi sosial sisi sosial sosial ku sisi-sisi humannya mereka sehingga mereka salah bahwa sadar oh iya kalau memakai produk ragil atau produknya ragil berarti saya cinta Indonesia jadi tidak mudah akan proses cukup lama tetapi it works akan akan insyaallah dapat yang kita harapkan atau yang kita butuhkan akan masuk ke alam bahasa dan mereka dan akan mengenal produk kita itu sih mbak Eca kalau menurutku semoga paham ya apa yang disampaikan ya iya ya itu kayak sepacau brand awareness dulu gitu ya mbak ya betul tapi bukan cuman brandnya aja termasuk juga produk quality awarenessnya gitu ya mbak soalnya menurutku produk kalau sebagus apapun produk kita kalau mereka tidak butuh dan ada saingan mereka akan tidak akan melihat kita tetapi bagaimana mereka kita tarik ke produk kita dengan merasakan merasakan apa yang kita rasakan sehingga mereka juga secara malam bahasa dan mereka akan tertarik terhadap produk kita dengan tadi persuasi-persuasi lain sosial-sosial yang kita masukkan intrik-intrik yang masukkan ke produk kita itu si saranku sih mbak begitu kalau beras itu apa ya nanti kita bicarakan lain lain ini gitu ya karena sudah jam 7 nanti aku tamain ke departemen mbak iya gitu ya oke baik terima kasih mbak Ragil mbak Ica ya kita sudah di penghubung acara gitu ya barangkali mbak Ragil ada closing statement yang ingin disampaikan ke teman-teman peserta dipersilahkan ya terima kasih mas Gani dan teman-teman semua saya bilang teman-teman mungkin lebih tua daripada saya mohon maaf agar lebih kenal sekali lagi terima kasih sekali mbak mas Gani ibu ibu Kamil dan semuanya mbak Ica dan semuanya yang ada disini terima kasih semoga yang saya sampaikan ini dapat setidaknya ada dampak yang positif bagi teman-teman semua semoga sih dari beberapa teman yang disini mampu mengadvokasi beberapa teman-teman yang lain agar entrepreneurship atau entrepreneur atau kebarungsaan perlu diadakan di mata kuliah mata kuliah yang ada level-level information science kenapa yang seperti saya kematikan tadi pustakawan itu harus mandiri secara mental dan finansial yang selalu saya dengung-dengungkan di media sosial saya kenapa kalau pustakawan sudah mandiri secara mental itu akan kuat dan pustakawan mandiri secara finansial itu akan kuat mereka akan profesional di bidangnya mampu memberikan maksimalisasi profesionalisme di bidangnya tanpa harus ada embel-embel finansial tanpa harus embel-embel begini-begitu karena mereka secara mandiri mental dan finansial sudah terpenuh terima kasih mas Gani luar biasa sekali closing statement baik dengan disampaikan closing statement dari Mbak Ragil maka kita akan akhiri acara ini dengan alhamdulillah berbalamin sampai ketemu di acara Selasa Pustaka ICP yang berkolaborasi dengan MBI di kemudian hari saya moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya akhiri wawasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Ragil terima kasih semuanya terima kasih terima kasih Mbak Ragil terima kasih Mbak Ana Mas Giani teman-teman HMPI terima kasih semuanya mohon maaf lari batin lari batin terima kasih terima kasih terima kasih